Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yudi Krisnandi meminta maskapai RSI segera membayar kompensasi kepada ahli waris korban RSI KZ8501. Hal itu disampaikan Yudi setelah menemui keluarga korban di Media Center Porda Jawa Timur, Kamis 8 Januari 2015. Jangan lebih dari 7 hari kerja sudah terdistribusi kepada keluarga korban yang sudah tervalidasi. Tadi kan nanya berapa lama kan? Pemerintah meminta 7 hari. Jangan lama-lama. Lunas. Nggak ada dicicil-cicil. Sebelumnya RSI telah berinisiatif memberikan dana kompensasi sebesar 300 juta rupiah terhadap korban. Sementara total asuransi yang akan diterima korban mencapai 1,2 miliar rupiah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.